oke 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 bro bro ini dia disini aku ada wifi repeater lagi dan ini dia bro wifi repeater dan ini tuh rusaknya tuh pas aku colokin ke listrik tuh lalu aku scan pakai HP tuh nggak detek sama sekali ya bro jadi ya gagah deteksi sama sekali dan sekarang kita coba kita coba-coba kita perbaiki kita coba-coba riset ya bro dan ini si wifi repeater tuh udah aku bongkar ya bro jadi ini versi 4 antena bro misalkan teman-teman penasaran dalamnya kayak apa ada di bawah deskripsi video untuk pembongkarannya ya bro oke sekarang kita lanjut testing dulu saja kita selok ke sumber tegangan sumber listrik lalu ini di HPnya sudah aku aktifin masuk ke mode wifi dan itu dia kelihatan sama bro wifi repeaternya sudah menyala semuanya ya indikator power lalu indikator signal semuanya menyala dan di HPnya nggak ke detek sama sekali nah berarti ini siurifiternya ada masalah bro ya dan sekarang kita coba kita coba-coba pakai cara yang ringan kita coba riset-riset saja bro kelihatan sama bro-bro light indikator semuanya aman dan nggak ada gagah deteksi oke di situ ada lubang riset kita langsung colok saja nah untuk versi repeater ini kita harus colok ditekan lama bro aku tekan satu kali nggak ada respon tuh bro ya kelihatan di bro-bro di indikatornya aku tekan satu kali nggak ada respon yang ini versi repeater ini harus ditekan terus sampai indikator powernya ngedip-nedip kelihatan sama bro-bro ya di rumah ngedip-nedip jadi harus ditekan terus tahan fokus sampai indikator powernya ngedip-nedip oke itu dia ngedip-nedipnya sudah selesai kita tunggu bentar biasanya ini lagi booting ya bro kalau repeaternya masih bagus nanti kedeteksi lagi sama siapainya oke tunggu sebentar kita coba scan-scan lagi harus sedikit sabar scan-scan lagi dan kalau masih belum kedetek langsung kita reset lagi bro aku penasaran juga sih bro ini repeater bisa balik lagi atau kagak ya nah aku reset lagi tekan terus sampai indikator powernya ngedip-nedip dan yang ini yang bawah yang ngedip ya bro oke nggak apa-apa kita langsung nah repeater 72 EE langsung kedeteksi ya bro jadi repeater untuk yang repeater aku ini cukup kita reset saja ya bro jadi untuk masalahnya disini sepertinya sih cuma error saja dan cukup di reset udah deh bro beres dan untuk cari resetnya seperti tadi tekan tombol resetnya tahan terus sampai indikator powernya ngedip-nedip ya bro nah jika si indikator powernya sudah ngedip-nedip lalu kita tunggu lah sampai indikator sinjal yang bawahnya ngedip-ngedip juga dan udah deh beres oke sekarang aku coba konek nih ke si repeater 72 EE nya ke si wifi repeater nya kita coba konek dan disini sudah terkoneksi bro ya itu deh kita klik jaga koneksinya anjay oke sudah aku klik dan berarti ini sudah terkoneksi ya kita masuk ke IP address nya ke kelola rotor kita masuk dari sini aja biar lebih cepat ya nggak usah masukin kode-kode IP gitu ya ribet jadi kita masuk dari sini saja dan disini langsung masuk ke ini dia user loginnya extender WiFi setting untuk repeater versi ini kita tinggal klik login aja dan langsung masuk ya bro jadi nggak usah masukin password sama username oke di sini sudah langsung masuk dan untuk repeater versi aku ini cuma dua piter ya bro repeater mode setting sama ap mode setting kita klik repeater mode setting disini langsung scanning akses point plus white ya bro jadi langsung mensecan WiFi yang aktif di sekitar ya bro dan sudah kayak gitu doang mudah banget ya bro bisa teman-teman coba di rumah itu dia repeater 72 EE nah ini untuk jenis model repeater yang aku pakai ini ya bro ada banyak jenis sih cuman yang persi ini cara seperti itu cara risetnya ya bro oke jadi sudah itu aja dulu ya bro video kali ini semoga membantu jadi informasi pokoknya jus silahkan startup aja ya bro yo 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 yo